Dan dari pengalaman aku sendiri, ilmu politik itu adalah keilmuan yang specifically seperti namanya gitu ya, politik. Jadi kita mempelajari politik, gak cuman politik Indonesia aja, tapi aku juga belajar tentang politik global dan juga sistem pemerintahannya. Halo, apa yang kenalin? Nama aku Shivaulia Sosabila, aku dari ilmu politik Universitas Bawijaya, Angkatan 2023. Oke, jadi kisah aku bisa sampai ke UB itu menarik banget ya, karena sebenarnya cita-cita aku dari awal dari masuk SMA itu aku pengennya di UNPAD, dan specifically itu aku pengennya di psikologi. Cuman salahnya aku milihnya di Saintec, karena ternyata-ternyata psikologi itu kan sosialnya, terus akhirnya aku muter otak biar aku bisa tetap di psikologi, jadi aku milih psikologi UNPAD yang mana, basicnya itu Saintec. Cuman sama mama tuh gak dibolehin untuk aku di UNPAD, dan ternyata aku dibolehinnya di UB gitu. Nah, terus akhirnya karena aku tetap kekeh, nyoba di UNPAD, dan akhirnya aku nyoba untuk FKH kan, untuk mempertahankan Saintec aku. Cuman aku tuh ketolak terus gitu di FKH, dari SNBP, SNBT, dan akhirnya aku nyoba mandiri di UB. Aku nyoba waktu itu di dua jalur, dan akhirnya aku keterima di UB. Kayak gitu. Oke, jadi aku milih di jalur mandiri UB. Jadi jalur mandiri UB itu kan ada banyak ya. Yang pertama aku nyoba jalur prestasi UB juga, tapi aku tetap kekeh di FKH, dan aku ketolak juga waktu itu. Terus akhirnya karena aku udah pesimis, aku nyoba untuk ngeliat realita gitu. Terus akhirnya aku nyoba di mandiri UB jalur rapot, dan juga jalur UTBK. Dan akhirnya Alhamdulillah aku keterima di jalur UTBK, ngambil ilmu politik. Kayak gitu. Oke, aku itu jurusan ilmu politik ya. Kenapa alasan aku milih jurusan ilmu politik itu? Itu karena aku ngeliat ilmu politik itu kan rumpun yang nanti jurusannya itu bisa luas banget ya. Aku bisa masuk ke perusahaan, aku juga bisa masuk ke pemerintahan, dan lain-lain. Dan aku ngeliat ilmu politik ini yang dipelajarin tuh gak hanya tentang politik aja, tapi tentang sistem pemerintahan Indonesia juga, dan politik global juga. Jadi aku ngeliat politik ini salah satu rumpun yang menyeluruh dan ada di seluruh kehidupan manusia kayak gitu. Oke, karena aku masih semester 2 ya, dan yang aku liat sejauh ini dari cutting-cutting aku, dan dari pengalaman aku sendiri, ilmu politik itu adalah keilmuan yang specifically seperti namanya gitu ya, politik. Jadi kita mempelajari politik, gak cuma politik Indonesia aja, tapi aku juga belajar tentang politik global, dan juga sistem pemerintahannya. Kalau misalkan mau ditanya, apa perbedaan ilmu politik dan ilmu pemain tahan, jadi kalau misalkan yang aku liat sejauh ini, kalau politik itu menyeluruh gitu. Dan kita juga belajar tentang pemain tahan, tapi pemain tahan itu fokus tentang pemain tahan, dan juga tupoksi-tupoksi dari pemain tersendihai kayak gitu. Kalau dosen di Iropoli itu, sejujurnya karena banyak banget dosen-dosen yang muda ya, dan karena kita itu rumpunnya sosum dan kebanyakan, dan sebenarnya gak kebanyakan ya, tapi dari mahasiswa dan dari dosennya itu, pasti yang dari ilmu politik itu punya pemikiran yang open-minded gitu. Jadi, kita tuh selalu mempertanyakan gitu, kenapa ada kebijakan seperti ini. Kalau misalkan di anak-anak hukum, itu pasti dia, bila regulasinya sudah menetapkan hal seperti itu, dan dia pasti menyatakan hal yang seperti regulasi yang sudah ditetapkan. Tapi kalau ilmu politik itu, mahasiswa dan dosennya tuh selalu mempertanyakan kenapa kita harus kayak gini, kenapa harus kayak gini, dan dosen kita tuh sangat open gitu. Karena ilmu politik itu kan menyumbang masa aksi paling besar ya, dan kita tuh sering banget dibolehin sama dosen untuk gak ikut kelasnya, tapi kita ikut aksi gitu. Jadi, misalkan kita ada aksi di jam yang besaman, kita ada kelas, kita tinggal bilang sama dosennya, dan kita ngasih bukti kalau kita lagi aksi kayak gitu. Dosennya juga santai-santai banget. Bahkan banyak orang yang menilai kalau visip itu terlalu santai gitu, karena bahkan di UAS kita tuh banyak yang take home gitu, jadi kita gak harus datang ke kampus, dan dosen-dosen kita tuh gak masalah kalau misalkan kita pakaiannya gak formal gitu, kelasnya kayak gitu. Banyak. Jadi, bisa dibilang dosen-dosen kita tuh masih muda-muda ya, kayak ada satu dosen aku yang dia tuh pernah jadi PES BEM Visip di 2016, jadi bisa tergolong dia masih muda banget untuk jadi dosen. Itu alasan kenapa dosen-dosen kita tuh selalu juga gitu, terus selain itu juga mereka tahu apa isi otak kita gitu, jadi banyak mahasiswa yang gak bisa bohong sama dosennya, karena dosennya bisa dibilang generasi yang gak terlalu jauh dari gen Z kayak gitu. Pertemanan di omopolitik tuh seru banget, jadi kita tuh apa ya, karena anak visip itu orangnya bener-bener yang gampang berbau ya gitu ya, jadi kayak kita ketemu sama orang yang baru kenal, atau kayak kating-kating kita yang baru kenal di organisasi, atau di tiba-tiba nyapa kita tuh banyak banget yang kayak gitu gitu. Jadi, siap-siaplah punya energi sosial yang banyak di visip dan khususnya di ilmu politik. Jadi, sebenarnya kalau untuk di ilmu politik sendiri, pertemanannya juga kita sering gitu loh diskusi-diskusi publik mengenai regulasi politik pemerintahan, apalagi kan di tahun 2024 ini jadi tahun pemilu ya. Kita sering banget di luar kelas itu, di gazebo-gazebo kita bicara tentang kasus-kasus politik yang terbaru, kayak gitu. Kalau di hukum itu kan dibagi ya, dia nanti ada penjurusannya lagi mengenai HTN, HAN, dan pidana atau pedata gitu. Kalau di politik juga ada, itu dibagi jadi empat lagi. Yang pertama ada advokasi politik, ada analisis politik, yang ketiga ada manajemen elektorial, yang keempat ada kewirausahaan politik. Nah, nanti kita tuh dipisah lagi kelas-kelasnya dan mata kuliahnya. Kalau misalkan di kewirausahaan politik itu nanti ada kelas kewirausahaan dan kelas kewirausahaan politik gitu. Kalau di analisis politik itu nanti belajar terkait HAM, terkait politik Indonesia gitu. Terus, yang lainnya kita juga belajar filsafat politik, kita belajar juga mengenai politik global terkait juga. Kita juga belajar mengenai pengantar ilmu hukum dan sebagainya. Mata kuliah yang paling aku suka itu yang pertama, sistem politik Indonesia, dan yang kedua itu manusia kekuasaan dan masyarakat. Kalau politik Indonesia itu karena kita belajar dari awal terbentuknya politik Indonesia, dari masa penjajahan hingga sekarang. Terus kalau manusia kekuasaan dan masyarakat itu, kita belajar mengenai juga ideologi-ideologi yang ada di dunia gitu. Yang paling aku suka itu politik global, karena kita benar-benar belajar menyeluruh gitu, terkait politik global gak hanya di Indonesia aja. Jadi menurutku agak terlalu ribet ya mata kuliahnya. Pandangan orang terkait ilmu politik ya, terutama di Visip. Kebanyakan anak Visip itu pandang ilmu politik adalah anak yang selalu ikut forum dan ikut aksi gitu. Karena seperti yang aku udah bilang, kalau misalkan ilmu politik itu salah satu penyumbang masa aksi terbesar ya. Terus juga kita tuh yang sering datang kekonsolidasi dan konsolidasi gitu. Kita paling banyak membuat kajian-kajian kayak gitu. Dan mungkin di politik UB ya, itu kita punya forum, forum awal tahun, tengah tahun, dan untuk akhir tahun. Kita tuh sering banget forum-forum kita itu paling lama gitu. Kayak kalau misalkan di ilmu komunikasi, forum itu cuma paling lama satu sampai seminggu aja. Sedangkan kalau di ilmu politik itu, kemarin aku ngalamin sampai satu bulan lebih. Jadi emang dikenalnya sebagai anak yang selalu ikut aksi dan selalu datang forum kayak gitu. Pengalaman paling menyenangkan aku adalah di organisasi, contohnya. Karena di organisasi itu aku bisa kenal banyak banget kakak-kakak yang ngebantu akulah gitu. Jadi kayak misalkan aku gak ngerti nih tentang ideologi-ideologi, misalkan ideologi marxisme gitu. Aku bisa aja ngobrol sama mereka gitu. Kayak, kak ketemu yuk di gazebo gitu. Terus nanti aku minta tolong ajarin gitu. Itu salah satu pengalaman yang menyenangkan. Dan satu lagi adalah ikut aksi sih. Karena menurutku ikut aksi itu mencerminkan banget anak ilmu politik ya. Karena seperti yang udah aku bilang tadi, itu salah satu hal yang menyenangkan. Walaupun panas-panas keingetan, tapi kayak seru aja gitu. Kita mendemo orang-orang yang menurut kita tuh punya kesalahan kayak gitu. Pengalaman yang tidak menyenangkan itu adalah aku kemarin ngejarin uas, disuruh bikin critical review satu buku dan itu ditulis dalam katas folio. Itu empat halaman dan itu capek banget. Karena critical review kan berarti aku harus baca keseluruhan dan aku cari kelebihan dan kekurangan dari buku itu. Itu sih karena emang di politik itu kita dituntut untuk sering baca buku dan bisa mereview salah satu jurnal atau buku gitu. Karena kita selalu dituntut untuk terus baca. Untuk biaya menurutku mahal ya, karena UB kan juga dikenalnya salah satu UKT yang paling mahal. Kemarin kan udah ada berita juga terkait aksi UKT yang naik lagi di UB. Menurutku mahal karena bisa dilihat kalau misalkan sarana dan perasarana di visif UB itu masih agak banyak yang harus dibetuli gitu. Sedangkan uang yang kita keluarkan untuk visif sendiri itu kan besar ya. Jadi menurutku mungkin itulah yang harus diperbaiki dari visif UB. Oke, seperti namanya emang politik pasti dikenalnya jadi politikus yang pertama. Jadi politikus kita bisa, jadi dosen kita bisa, jadi petinggi partai bisa, jadi analisi sosial bisa, terus kita bisa juga jadi yang membentuk komunitas kajian kayak gitu. Terus kita juga bisa masuk, sebenarnya kita bisa masuk ke perusahaan ya, bagian legal ya juga kayak gitu. rencana apa ya? Jadi kan di UB itu ada kebijakan, jadi kita bisa nih, kalau misalkan IPK kita memenuhi, dan Tufel atau else kita memenuhi untuk ikut program UB. Jadi ada, aku lupa nama program UB-nya, cuman jadi program itu bisa kita lima tahun itu udah dapet dua gelar gitu, S1 dan S2, tapi ditulisnya tuh langsung magister gitu, kayak misalkan aku ngambil program itu dan aku langsung dapet MIP gitu, tapi gak ditulis SIP, MIP. Jadi dalam lima tahun itu, aku langsung loncat ke S2, tanpa seleksi lagi, di UB lagi kayak gitu, dan aku pengen ngejar target itu sih, karena salah satu impian aku adalah jadi dosen di Ilpol UB juga gitu. Terus selanjutnya mungkin aku pengen tejun di politik juga gitu. Pesan aku kalau misalkan kalian ini merasa kayak, wow, kenapa aku selalu dituntut untuk bisa berbicara gitu. Kalian coba aja dulu gitu. Karena di dalam dunia politik itu gak ada yang benar dan gak ada yang salah. Karena kita, seperti yang udah aku bilang, kita selalu mempertanyakan kenapa hal itu bisa terjadi. Di dalam ilmu politik selalu ada dunia abu-abu, tidak selalu hitam dan putih. Jadi jangan segan untuk berbicara, jangan pernah berhenti untuk kritis, karena ketika nalai kalian diparkas, berarti kalian sudah dibuka kayak gitu. Jangan berhenti untuk selalu berbicara.